Banyak kendala kesulitan dalam sapi sering kembung, kulitnya kurang bagus, kurang mengkilat, bau kotoran juga kurang enak. Jadi tetangga banyak yang nanti takutnya ngeritik. Nama saya Irna Hartati, alamat Dusun Sawu RT 6 RW 0 RW Rokerten, Banguntapan, Bantul. Pertanakannya saya namakan dengan FAM 415. Itu diambil dari mulai tanggal sama tahun, bergerakan dalam mulai merintih dari awal. Terus saya dulu pertama bergerak, itu saya ambil domba, domba terus lambat laut, domba terus saya ambil mencoba, ambil sapi 2 ekor, 2 ekor terus lambat laut menjadi 5, terus sekarang sudah jadi 14. Sebelum saya ikut bengkel bergabung dengan bengkel sapi, itu dulu saya sulit, banyak kendala kesulitan dalam sapi sering kembung, kulitnya kurang bagus, kurang mengkilat, bau kotoran juga kurang enak. Jadi tetangga banyak yang nanti takutnya ngeritik. Jadi terus saya terus mencoba bergabung dengan bengkel sapi, dengan menggunakan boster sama SBP itu. Terus saya lambat laut, udah kelihatan hasilnya, sapi-sapi bunting mudah, jadi nggak terus gagal. Sebelum kan sebelum saya bergabung kan, sapi harus nyonteknya beberapa kali, terus IB. Jadi sekarang udah mudah kawinnya jadi, terus hasil pedetnya juga bagus, kotorannya juga nggak menyengat, tidak mudah sakit. Metode yang diterapkan dari bengkel sapi itu, itu fermentasi. Kalau yang pengemukan, saya pakai fermentasi, pakai SBP dan itu boster, konsentrat itu, di fermentasi. Satu hari nanti terus, baru dimakankan dengan keadaan kering untuk yang sapi-sapi jantan pengemukan. Kalau yang breeding, cuma bosternya saja, buat menguatkan kandungan, sama buat air susunya lebih banyak-banyak. Suka-duga yang saya alami itu, waktu itu kalau melahirkan, itu kalau sungsang, sungsang itu repotnya harus panggil dokter. Atau kalau lahirnya itu ada kelainan, nggak bisa menyusu, nggak bisa menyusu, kita harus meresih, nyusuin. Terus kalau sakit gomen, pedet sakit gomen, kan resikonya mati. Nah, itu yang sulit paling, kalau bayi lahir. Terus itu kalau anun, duk anun, kalau sapinya lepas gitu loh, kan sampai lari-lari, sampai mana-mana, depan gitu loh. Senangnya ya, senang kalau nyawang pada hamil semua, terus lahir, tiri-tiri. Kesan saya untuk bengkel sapi itu sangat bagus, metodenya sangat bagus, bisa diterapkan sama peternak-peternak yang lain. Terus pesan saya, otik optimis, jangan menyerah, belajar mencoba. Kalau nggak belajar mencoba, nggak akan bisa tahu untuk mencapai. Sekaya gini, harus berani mencoba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!